kita mau check-in ya kita siapin dulu ini tiketnya tidak tanyain karena sekarang udah karena kita tiketnya kelas bisnis ternyata udah boleh masuk 2 jam sebelumnya tapi kalau yang ekonomi itu cuman satu jam alhamdulillah kita udah bisa ke atas ya sekarang kita harus ke atas ya guys bawa koper nih kita mau coba ke sini ya bisnis launch Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Cicilia channel ini aku ada di stasiun Kleta Romain pukul 4.30 buah ya Alhamdulillah kebetulan aku waktu itu ngeklik promo dari Jakarta dari aplikasi ya Kleta Romain ini dapet yang bisnis class oke yes jadi seperti ini launch-nya ya teman-teman jadi kalau yang bisnis class itu ternyata kita mendapat launch dan juga makanan jadi tadi dari bawah itu kita naik ke atas ya dan disini ternyata kita mendapatkan beberapa apa makanan sambil menunggu kereta ini ruangannya sebagus ini untuk yang launch dan disini apa saja sih makanannya disini yang pertama makanannya itu adalah kurma ya selain kurma disini ada kopi Arab kopi Arab jadi ini gratis harganya nih aku spill ya teman-teman ya selain itu disini ini juga sebetulnya ada nasi kita pindah ke makanan berikutnya ya ini ada minuman berapa minuman tersedia disini baik yang dingin maupun yang panas Oh jadi nasinya nih udah ada ya jadi seperti ini untuk launch-nya ya teman-teman ruang tunggunya nih kita bisa sambil ngecas seperti ini makanannya itu lengkap ada nasi juga ini yang agak besar aku tadi duduk yang model seperti ini ini luas ya jadi disini nih ada nasi nasi Arab ada kue-kue ada minuman kopi dan lain-lain di sini juga ada toiletnya Nah sekarang karena kita udah mau yang boarding aku nggak sempat untuk apa videokan untuk makanannya 14.20 ya yang boarding close yang itu tuh yang jam buat karena kita jam 14.20 so kita harus buru-buru takut ketinggalan karena ini agak lama ya jalannya kalau yang mau di luar tempat duduknya seperti ini nih jadi bukan hanya yang di dalam aja tapi yang bisnis plus bisa sesantai ini kita kesono ya mau boarding ini besar banget ini apa stasiun kereta harumain ini makanya banyak level sekarang yang pakai kereta musola ada toilet lengkap ini ruang tunggunya untuk eh kereta harumain seperti ini ya nanti kita mau lihat kita di platform nomor berapa jadi kita cek di tiket kita platformnya nomor berapa disitu ada tulisannya tuh misalnya platform 1-5 kita platform berapa ya ini ruang tunggunya penumpang sudah mulai siap-siap karena ini eh interval waktunya juga cepat ya antar kereta harumain yang di Mekah mau ke Madinah jadi seperti ini ya keretanya teman-teman kereta aku 0142 nah sekarang kita disuruh nunggu karena masih jam 14.20 kayak apa sih keretanya di dalam kita lihat ya teman-teman nah ini dia ya kereta cepat harumain yang ada di Mekah seperti apa dalamnya aku juga penasaran ya kita lihat ya kebetulan karena lagi tiket promo jadi aku bisa yang bisnis ya guys untuk kelas bisnis ini ternyata ada yang pertemuan itu pakai ini ya meja itu nomornya 41 sama 38 jadi kalau teman-teman nanti mau yang ada seperti ini ini pilihnya yang nomor ini nih 38 41 atau 39 40 36 37 ini legroomnya begini ya luas banget legroomnya kemudian ada buat tempat ini ya tidurnya halo biar nggak mengganggu bagasinya aku simpen di tempat bagasi ya guys nih kita lihat ke belakang explore dulu untuk yang kelas bisnis oh untuk kafetaria ini ada di belakang kalau udah agak kosong aku mau lihat tempat bagasi disini kita simpen koper-koper kita supaya kita nggak riwek ternyata nanti bisa pakai porter kalau kita kerepotan itu ada yang pakaiannya umum ini adalah tempat untuk menyimpan bagasinya jadi pada waktu kita sampai masuk kita harus dilihat seperti ini ya ini adalah sesuaikan dengan nomor tiket kita ini misalnya ekonomi atau bisnis nah ini nomornya 0142 002 ternyata nih ikat aku ini ya ikatnya seperti ini di luar ini terus sama panas ya makanya aku harus segera masuk ya guys disini ada pilihan lagu-lagu Arab terus ini kalau kita mau makan atau apa bisa pakai ini ini kecepatannya berapa segini ya guys kecepatannya dan kalau mau wecas itu posisinya ada di sebelah sini wecas nih nah ini dia jadi colokannya di Arab itu tiga ya colokan tidak kita di mana oh ada-ada di ini colokannya nih oh ada yang USB nih ada yang USB ada colokan tiga itu untuk colokannya untuk musik musik tapi kalau yang ada tempat duduknya kayak gini nih oh iya selama perjalanan kita bisa melihat di monitor berapa kecepatan dan posisi kita di mana di dalam kereta kita bisa menatapi hamparan gurun dan bukit-bukit batu yang gagah menjulang dan tadi satu lagi kita sambil menyeruput kopi yang disediakan walaupun memang kopi Arab itu aku cobain tuh pahit ya rasanya musik nah ini yang di meja depan aku ini adalah kopi Arab dan juga dikasih cemilan kurma tetep aja aku pengen nyobain seperti apa rasa kopi dan kurma yang diberikan secara gratis tentu saja musik kereta cepat haro main seperti aku tulis ya di video ini ini mencapai ketepatan 300 km per jam jadi kenceng banget gak terasa kita bentar lagi udah mau nyampe Madinan dan aku sharing ya kepada teman-teman dalam dua video mengenai kereta cepat haro main ini mulai dari pemesanan yang waktu di Indonesia dapetin harga yang murah banget dan untuk umrah mandiri untuk naik kereta cepat ini sebetulnya gak ribet ya apalagi kalau teman-teman kita akan mencatat apa saja yang sudah aku berikan tipsnya ya selama perjalanan itu bagaimana mengenai ketentuan kopernya musik musik dan selama perjalanan ternyata kita dapat makan nasi kita buka ini ya yang diberikan itu ada nasinya ini kemudian dan seperti biasa untuk minumnya juga diberikan selain nasi nasinya pasti nasi Arab kita buka ya seperti ini ada potongan ayamnya porsinya sih cukup ya buat aku sebagai orang Indonesia jadi ini ada yang mengantarkan ke setiap meja kemudian ada apple juice dan ada kuenya juga musik sebentar lagi kita akan mencapai untuk kecepatan maksimum kereta cepat haro main yaitu 300 km per jam musik udah sampai madina kita siap-siap mau turun dan untuk turun ini aku pakai porter ya supaya gak begitu ribet jadi kita tunggu penumpang yang lain tuh turun kita udah sampai madina karena main high speed railway kita pakai ini ya porter ya harganya itu 25 real jadi 100 ribuan lah panas banget disini di madina ini 41 derajat jadi harusnya cepat-cepat oke ini eee eee resminya itu yang baju ungu ya tadi juga harusnya kita pakai itu eee perjalanan ini lebih cepat harusnya 16.45 tapi tadi eee jam 40 lah lebih cepat 5 menit sekarang kita mau cari taksi untuk hotel kita di madina yang dekat dengan masjid nabawi welcome madina ternyata di madina bulan September masih panas ya guys harus banyak-banyak minum air putih disini lebih kelihatan itu albaik oh ada albaik ya disini dan cincin oh coffee coffee jadi disini nih lebih banyak yang jualan tadi dibanding di Mekah ya coastal for coffee and chicken albaik maghrib, duncan, starbox oh yes jadi kalau disini keluarnya gak usah turun naik supermarket supermarket oh supermarket yes it's very hot yes kita lagi nunggu dulu lagi ke toilet nanti dia anterin ke tukang taksinya ya jadi bawaan kita segini ya nah tadi itu yang dua malah disuruh pakai kurir ya tapi ternyata di dalam kereta itu ada banyak yang kopernya segede kita jadi kita tadi sampai keluar uang untuk bayar kurirnya ya guys belajar dari pengalaman supaya nanti teman-teman tidak seperti itu tidak seperti aku aku lumayan tadi bayar bayar berapa ratus ribu ya kalau di Indonesia kan ini bayar porternya ini resmi kalau yang mana itu kalau di dalam sini enak banget tapi kalau udah keluar itu nanti panas tadi aja sebentar ya pas keluar dari kereta itu kan tidak ada AC sampai masuk ke stasiun ini baru deh dan disini ternyata ada yang menawarkan beberapa hotel kalau disini kayaknya lebih rame yang jualannya juga udah lebih banyak contohnya ini modernvik hotel disini yang saya baru nyampe bisa cek harga disini kemudian disini ada toko Al Fajar ada juga toko ini ya toko apa old parfum jadi disini kayaknya lebih rame daripada yang tadi agak sepi dan ini adalah mesin untuk beli tiket kalau untuk launch itu ke atas nih jadi di atas itu ada launch sama seperti tadi untuk yang bisnis di atas sana ya ini ada jamaah haji Indonesia yang mau berangkat ke Mekah jadi bayarnya itu ternyata disitu tidak ke orangnya jadi kalau mau ngasih tip baru ke orangnya nah ini ada kopi yang viral juga di Mekah Jujubans kita lagi cari taksi dan ini ternyata di stasiunnya ada ini juga ya ada apa namanya ada mesjid besar dan sore ini luar biasa rame kita cek ya naik taksinya nanti berapa ini abang porternya nganterin sampai ke mobil dia juga yang nyariin taksinya guys untuk dua koper yang harus menggunakan kargo itu ternyata disini ada jasa untuk mengambil dan mengantarkan kita kasih aja resi yang SPL nya itu harganya itu 80 real setelah kita pikir-pikir bahwa kalau kita kesini naik taksi balik lagi kesana juga hampir segitu ya akhirnya kita minta pakai jasa dia dia yang akan mengantarkan ke hotel kita catat nomernya nah ini dia orangnya ya ini kita masih menunggu taksi ini padat banget nih di Madinah ternyata ya untuk sore ini kedatangan dari stasiun Harmain jadi tadi pemberhentiannya itu ada di Jeddah kemudian satu lagi apa sih KAAC ya KAAC baru ke Madinah dan ada one stop ada non stop ada two stop kita lagi menuju ke taksi kita karena kita bawaannya untuk 4 orang jadi harus yang family car katanya yang agak gede ya kita lihat mobilnya seperti apa mobil yang membawa kita taksinya ini masjidnya ya teman-teman langit benar-benar biru cerah panas oh kita pakai mobil hafal ini namanya TWM insyaallah alhamdulillah aku tidak ingin bisa bisa demikian ya teman-teman sharing aku mengenai perjalanan menggunakan kereta cepat dari Mekah ke Madinah di Saudi Arabia terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai cicilnya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh